Peristiwa nahas dialami Dodi Hardianto atau lebih dikenal Dodi Kangen Band saat berniat menolong korban kecelakaan di Lampung. Gitaris Kangen Band tersebut justru mendapat ancaman dan cacian ketika hendak menolong korban. Detik-detik peristiwa saat Dodi mendapat perlakuan semena-mena itu pun viral di media sosial, salah satunya diunggah akun et terang garis bawah media, Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dalam unggahan tersebut tampak rekan Andika Mahesa itu mengenakan kaus hijau tengah memarkirkan mobil putihnya di pinggiran jalan. Rekan Andika Kangen Band itu rupanya sedang berniat menolong korban kecelakaan di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi tepat di belakang mobil Dodi. Namun saat hendak menolong, terlihat seorang pria dengan rambut gondrong mendatangi Dodi dan membuat kegaduhan. Rupanya pria tersebut adalah pelaku penabrakan yang menuduh Dodi sebagai pemicu kecelakaan hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor di belakangnya terjatuh. Ia bahkan tampak membentak dan mengancam akan mematahkan leher Dodi. Sambil menunjuk wajah Dodi pria tersebut beberapa kali terdengar memberi tantangan. Beberapa warga yang berada di lokasi pun tampak berusaha menenangkan pelaku. Tidak terima dengan perbuatan pelaku yang dianggap telah mencoreng nama baik serta mempermalukannya di depan umum, Dodi akhirnya melaporkan pelaku berinisial YD itu ke Polresta Bandar Lampung. Di sisi lain, dalam unggahan lainnya, Dodi bersama Andika Kangen Ben nampak berada di Polresta Bandar Lampung. Ia diduga melaporkan sang pria lantaran tak terima telah dibentak dengan tidak menyenangkan. Menurut narasi dalam video itu, kronologi berawal dari mobil Dodi Kangen Ben yang berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba, ada pengendara motor yang jatuh tepat di samping mobil Dodi. Dodi pun berniat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Menurut keterangan video itu, Dodi tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan tersebut. Setelah itu, datanglah pria yang tiba-tiba membentak Dodi Kangen Ben. Lebih jauh, kini diketahui jika sosok pria yang membentak Dodi telah diamankan pihak kepolisian. Bahkan pria yang mengaku bernama Rizky itu telah mengutarakan permohonan maaf terhadap Dodi atas aksinya yang kurang menyenangkan itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya!